Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda pingin ngemil tapi males yang ribet nah ini cocok banget ya kita bikinnya cuma diaduk-aduk aja tapi rasanya aku jamin enak ya gimana mau tahu cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe aku minta tolong di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan setiap kali kami update video terima kasih bahan-bahannya labu kuning seberat 300 gram sudah aku kukus hingga empuk santan 800 ml garam seperempat sendok teh gula pasir 170 gram vanili bubuk satu bungkus atau setengah sendok teh tepung beras 250 gram tepung tapioca 100 gram coklat bubuk 20 gram pertama aku akan haluskan dulu labu kuningnya kita tambahkan santan supaya mudah ya menghaluskannya hingga halus seperti ini lanjut siapkan wadah yang lebih besar masukkan garam gula pasir tepung beras tepung tapioca tambahkan santan masukkan juga vanili bubuk ini kita aduk aku masukkan labu kuning yang sudah kita haluskan tadi terakhir aku masukkan semua sisa santannya ya supaya cepat dan memastikan adonan kita tidak ada yang bergerindil kita saring selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati thers lalu disaring supaya adonannya tidak ada yang bergerindil untuk adonannya warna kuning aku tambahkan pewarna kuning sedikit saja ini optional ya kalau tidak mau ditambah juga tidak apa-apa nah seperti ini siap untuk kita masak siapkan loyang aku pakai loyang yang berbentuk lingkaran ini diameternya 19 cm lalu aku olesi dengan minyak sebelumnya aku sudah panaskan kukusan lalu masukkan loyang kita masukkan setengah bagian yang kuning tapi sebelum dimasukkan jangan lupa diaduk dulu ya kalau sudah ini kita kukus selama 10 menit setelah 10 menit kita masukkan adonan yang coklat sama ini jangan lupa diaduk dulu masukkannya pelan-pelan ya apinya dikecilkan dulu supaya kita tidak kepanasan tangannya lalu ini kita kukus selama 10 menit lagi setelah 10 menit sekarang kita masukkan sisa adonan yang terakhir ya jangan lupa diaduk dulu ini juga pelan-pelan kita masukkannya kalau ada gelombung udara seperti ini ini aku buang untuk lapisan yang terakhir kita kukusnya agak lama ya selama 20 menit supaya kuenya benar-benar matang nah ini sudah 20 menit matikan kompornya angkat kue tunggu dulu ya hingga benar-benar dingin ini sudah dingin kita akan segera keluarkan terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya kalau sudah ini dibalik bismillahirrahmanirrahim nah ini hasilnya sekarang ini aku balik lagi bismillah nah seperti ini ya lanjut ini aku potong-potong untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya ini rasanya aku jamin enak pokoknya kalian wajib banget cobain karena ini recommended gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati